Intro Jangan heran, pohon yang aku tebang memang pohon lapu Bukan pohonnya yang mau aku manfaatkan Tapi, pulat dalam batang pohonnya Masyarakat desa Ambal Kumolo, Kebumen Menyebut larva dari kubang kelapa ini gendol Biasanya ditemukan di batang kelapa mati Kadang-kadang di tanah Gendol bentuknya ginu-ginu Kenyal dan penuh cairan protein Pak Usup bilang, kalau mancing pakai umpan gendol Bisa dapat banyak ikan Wah-wah, kalau begitu Aku ambil yang banyak ah Untuk persediaan Ayo, Pak Gendolnya Mas, cepetan mas, silahkan nanya tunggu Yuk, jadain, jadain Ayo, Mbak Dea, Rizky Tolong bantu ngumpulin gedong sebanyak-banyaknya ya Ayo, Duh Keburu kebak sang mancing Oh, iya, iya Pak, entang mancing saya ya, Pak Udah, iya, iya Udah, 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 iya Walah, gundul Iya, Mas Kok bisa tiba? Ayo, kubat longsor, Pak Akhirnya hati-hati Waduh Niat hati mau buru-buru Biar cepat sampai Malah gini jadinya Wah, bener saja Ternyata kami sudah keduluan Kata Pak Karsim Di sungai Lukulau ini Memang banyak pelus Atau sidat gembang Gak heran Kalau banyak pemancing Sering mengadu Keberuntungan di sini Pelus Boleh dibilang sebagai Binatang petualang Karena siklus hidupnya Yang berpindah-pindah Di setiap fasenya Aku pernah diberitahu Pelus dewasa Yang siap berkembang biak Akan menuju laun Setelah menetas Pelus kecil Atau glass eel Akan mencari muara sungai Saat tumbuh dewasa Dan mampu melawan arus Mereka akan pindah Ke air tawar Begitu seterusnya Kata Pak Karsim Kalau musim hujan begini Sungainya banjir Jadi Kami cari di tepi-tepian saja Gendon yang sudah kupasang Aku dekatkan ke mulut ruban Tinggal menunggu pelusnya Memangsa saja Semoga beruntung Akhirnya Dapat juga Sekilas Pelus bentuknya mirip pelut Tapi Ukurannya lebih besar Pelus hidup di sungai Di rawa-rawa Atau muara Wah gede Gede banget Aku mas Tinggolat Sampai esok Mbak Mas Gede banget mas Gede banget mas Gede banget mas Kok mas sakit Gede banget Gede banget Gede banget Gede banget Hehehe Baik banget Pak Karsim Makasih ya Pak Tenang Pak Masakan Mbak Dia pasti enak kok Gede akan mengecewakan deh Ternyata pelus bermotif uniknya mau dipelihara Pantesan Pantesan Gak boleh diminta Bisa bertahan sampai umur berapa ya Kalau dipelihara Oke lah Pak Saya cari sendiri lagi Ki Itu lagi Turun Ya semula Saya tak telur Yo Aku mulai sih ya Oh iya Oh iya Oh iya Ini lumayan membantu mengurangi aroma amisnya Biar makin sip rasanya Sekalian saja ikannya kubungui Ada jahe dan kunyit goreng parut Serta garam dan lada Jangan lupa Lumuri juga bagian dalam pelus Supaya bumbunya meresap rata Setelah didiamkan beberapa saat Pelus aku kukus Selama kurang lebih 20 menit Biar empuknya sudah pas Kalau aku ambil dagingnya Terima kasih Bahannya sama dengan serapi yang biasa aku buat Ada tepung beras Gula Garam dan santan Semuanya diaduk sampai jadi adonan Setelah adonan rata Santan dimasukkan Kali ini Adonan dibikin encer Kalau warnanya Biar merah Ditambah perasan buah naga Adonan dibagi tiga Tinggal diwarnain dengan cari buah naga Warna lain juga boleh Sesuai selera yang buat Cetakan serapi yang sudah panas Harus diolesi mentega Supaya nanti serabinya tidak lengket Nah Kalau sudah begini Tinggal dituang ke cetakan Daging pelus yang kumasak tadi Jadi topping serapi Tinggal ditutup Dan ditunggu hingga matang Kalau sudah matang Tinggal angkat Terus bikin lagi deh Oh iya Jangan lupa membersihkan kerak Yang menempel di cetakan Sebelum masak adonan berikutnya Enak juga nih Kuis serapi pelus buatan Mbak Dea dan Mbak Isti Kata Mbak Dea Pelus tidak cuma enak Tapi kayak manfaat Antara lain Dapat menguatkan tulang Terutama di masa pertumbuhan Kandungan zat besinya Juga bagus untuk mencegah anemia Juga bagus jugakat Juga bagus mobile Juga bagus Juga bagus Juga bagus